Gudang penyimpanan pembangkit listrik cadangan milik pabrik WIK di Kabupaten Kulonprogo hangus di lalapsi jago merah. Ribuan karyawan berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Salah satu bangunan gudang pembangkit listrik cadangan milik pabrik WIK PT Suncang Indonesia di Kelurahan Triarjo, Kapanewonwates, Kabupaten Kulonprogo, hangus di lalapsi jago merah. Peristiwa tersebut membuat ribuan karyawan pabrik lari berhamburan keluar menyelamatkan diri. Dalam peristiwa tersebut, seorang karyawan pingsan karena kaget saat berlari menyelamatkan diri. Petugas Palang Merah Indonesia, PMI setempat yang tiba di lokasi, langsung mengevakuasi korban ke dalam mobil ambulan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 12 lebih 30 siang. Genset atau pembangkit listrik cadangan pabrik diduga mengalami kongselet ketika jam istirahat pabrik. Tiba-tiba api sudah menjalar ke lokasi lain di dalam gedung. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Polsek Wates yang menerima laporan warga belum mengetahui penyebab pasti kebakaran. Api cepat membesar lantaran menyambar solar bahan bakar Genset dan sejumlah bahan muda terbakar lainnya. Polisi kini masih melakukan penyelidikan penyebab kebakaran. Pembangunan ini telah terjadi kebakaran di pabrik Big Suncang yang berada di Desa Triharjo atas Kulantropo. Ada pun kejadiannya, tadi kita dihubungi sekitar jam 12.04. Kemudian kita langsung ke TKP, kita menghubungi damkar. Dan damkar saat ini sudah berusaha memadamkan api. Namun sepengkian sampai saat ini api belum bisa dipadamkan. Kami juga sudah menghubungi batar kanan dari Brimob untuk bisa membackup pemadaman yang ada di Suncang ini. Kemudian anggota kami kita kerahkan juga untuk membantu evakuasi, baik evakuasi karyawan maupun evakuasi kendaraan. Hingga satu jam lebih, belasan mobil pemadam kebakaran yang didatangkan dari Bantul, Kota Yogyakarta, serta dari Sleman belum mampu memadamkan api yang membakar gudang. Kendala angin dan sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran menyulitkan pemadaman api. Hingga kini, petugas gabungan masih berupaya memadamkan api. Dari Kulon Progo, Budi Utomo, Anyus melaporkan.